Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi Oke, kan kemarin gue udah review tuh yang Cavlano Compresso Nah, hari ini gue mau mereview flare espresso maker Jadi dia portable gitu, gak usah pake listrik Nah, jadi alat ini bener-bener cocok buat teman-teman yang pengen Untuk kedai kecil menurut gue juga bisa Karena yang gue tau, Oten juga ada jual Satu paket lagi sama bruhet Jadi teman-teman bisa dapet bruhetnya dua gitu Udah gitu ada yang paket sama tempernya segala Yang temper dari stainless gitu ya Jadi teman-teman bisa beli sesuai dengan keinginan teman-teman gitu Nah, sebelum kita masuk ke flare-nya Hari ini kopi yang gue pake dari Ini teman-teman bisa liat mungkin sebagian teman-teman udah bayangkan tau Dari Pana Coffee, oke Dia packagingnya unik ya kan Warna merah gini Terus, dan ada logonya gini Terus, copy ini jenisnya Ini gue gak tau jenisnya dia Single origin atau blend Karena disini tulisannya Ini L atau Ed deh Pokoknya ini, oh L El Toro Ghost, El Salvador Prosesnya wash Untuk Espresso Terus Roastnya profile dari roastingannya itu medium Varietasnya red bourbon Nah, disini Terus ada testing notes Nanti kita liat testing notes-nya menurut lidah gue sesuai atau tidak Teman-teman liat seperti ini Oke, nah terus Panacaffi ini base-nya ada di Semarang ya Terus dikasih kartu nama gini Seperti ini Terus Nanti gue akan taruh di link di bawah kalau teman-teman berminat Nah Sekarang kita liat flare-nya Setiap pembelian teman-teman langsung dikasih kayak tas gini Hard case gini ya Keren, nggak terlalu berat Nggak terlalu besar juga Tuh, kira-kira seginilah Langsung kita buka Kalau teman-teman beli flare ini Dapatnya apa aja sih Oke, yang pertama teman-teman dapat base bawahnya Nanti untuk ditaruh Nanti gue kasih lihat taruhnya di sebelah mana Terus dapat kayak karet gini Karet silikon warna merah Ada tulisannya flare Oke Manual book, user guide gitu ya Nah ini teman-teman harus perhatikan banget Karena Di sini kalau teman-teman bisa lihat Yang ada tanda seru Ini harus teman-teman baca Supaya flare teman-teman nggak cepat rusak Terus dapat ini Dapat temper-nya sendiri Temper-nya dia udah dapat Tapi dari plastik gini Tebel plastiknya Nah ini untuk funnel masukin kopi ke porta filternya Yang berikutnya Teman-teman dapat brew head Nanti gue bongkarin Dapat di dalamnya ada apa aja Nah terus Ini untuk penekannya sendiri Teman-teman bisa lihat Ini untuk tekennya Oke Nah Ini untuk base-nya Base bawah Sudah tidak ada apa-apa lagi Kita singkirkan dulu Oke Kita mulai dari bahannya dulu ya teman-teman Bahannya ini bener-bener Bahannya bagus Solid Dari metal gitu Kedengeran ya Terus ini Terus Saya ingat gue ini ada beberapa warna Ini warna hitam merah Kalau nggak salah ada yang Warna krum atau warna stainless Sama ininya warna koper Terus ada warna apa lagi Pokoknya nanti Gue cantumin link Silahkan dilihat Oke nah terus Di sini teman-teman bisa baca Nah Nah itu Tulisan itu berhubungan dengan tadi Yang di manual book itu Teman-teman baca aja Dan nanti juga akan Gue jelaskan sih Ya ini dia jadi ada bearingnya Nah terus di bagian sini Juga ada bearing Fungsinya bearing apa Jadi untuk Kan nanti begini kan Ditaruh begini Nah ini diteken nih Supaya Nggak merusak pistonnya gitu Jadi pistonnya Pada saat kena tekanannya dia Itu ininya akan berputar Oke Nah Berikutnya Di bawah sini teman-teman bisa lihat Ada kayak lubang gitu Lubang kecil nih Nah ini sepertinya tuh Bisa dipakai Jadi ini dipasang Seperti ini Nah ini bisa dipakai untuk Dibautin gitu teman-teman Nah tapi Nggak tau kenapa Gue nggak dapet Bautnya Apakah mungkin Tidak disertakan Dari flare-nya Atau Gimana gue juga Kurang paham Ya Terus selanjutnya Base ini Yang tadi gue bilang Ini untuk ditaruh Di bawah sini Terus ini Yang silikon merah ini Untuk teman-teman Kalau misalkan Ini kan nanti Dituang air panas Nah dia tuh panas Jadi supaya ini Bisa teman-teman pegang Kita kan safety bos Nah Sekarang kita pindah Ke brew headnya Yang pertama Ini porta filternya Di bagian bawah Porta filternya sendiri Itu terdiri dari dua Yang satu ya Ini untuk Taruh bubuk kopinya Yang satu lagi Shower screen Ini yang seperti ini Yang merah-merah Ini shower screen Shower screen Fungsinya untuk apa Untuk Meratakan air Pada saat teman-teman Tekan tuasnya yang tadi Jadi air yang turun ke kopi Itu lebih rata Nah Terus berikutnya Ini pistonnya Piston nanti untuk Tekan airnya Kedalam kopi Gitu Nah pistonnya sendiri Udah dilengkapi Sama yang merah ini Silikon Gitu Jadi Enggak mungkin muncrat-muncrat Ya kan Kecuali Silikonnya udah robek Nah Ini brew headnya sendiri Atau chambernya sendiri Ya Dia tuh Apa ya Ini tebel loh Teman-teman lihat Nah Kelihatan kan Ini tebel Bisa sekitar 3 mili Sampai 4 mili 4 atau 5 Gitu Ya Dia dari stainless Tebel Di dalamnya Kalau teman-teman bisa lihat Yang merah-merah ini Merah-merah ini Ini dia Silikon juga Seal Jadi Teman-teman gak perlu khawatir Dia bocor Pada saat teman-teman Proses brewing Nah terus Portafilternya sendiri Ini direkomendasikan 15 gram Tapi gue udah coba Sampai 17 gram pun Bisa Dengan catatan gini Teman-teman pilih dua Yang pertama Grand size teman-teman Agak bikin kasar Sedikit Atau Tamping Dibikin lebih lembut Supaya dia Enggak Mampet gitu Ya Oke sesudah ini Gue akan langsung kasih lihat Teman-teman Gimana cara Brewing Dan gimana Hasil ekstraksi Dari flare Espresso Maker ini Oke teman-teman Sekarang kopinya Sudah gue giling Ya Gilingannya Kurang lebih Agak Lebih halus Sedikit Dari Cavlano Kompresso Terus Lebih kasar Sedikit Dari Prexo Nah Ini yang Portafilter ini Yang merah-merahnya Teman-teman cabut Terus funnelnya pasang Seperti ini Ya Terus masukin kopinya Ini gue pakenya 16 gram Ya Oke Masukin Baru teman-teman Tamping pakai ini Tampingnya Enggak usah terlalu keras Ya Sedeng aja Supaya dia Enggak Mampet Kita Karena tamping itu Yang paling utama adalah Ratanya itu Jadi bukan Kerasnya itu Tapi rata Permukaan kopinya Harus rata Oke Nah Terus Shower screennya Teman-teman pasang Pasang seperti ini Udah Masukin ke Brewheadnya Nah Kalau Brewheadnya teman-teman Mau Preheat dulu Boleh Direndem gitu Pakai air panas Ya Sudah Ini kita Bgeser ke sini Ini gue suvunya pakai Kurang lebih Sekitar 95 Gitu ya Taruh Nah terus Kita tuang airnya Masukin Itu sekitar 60 ml Oke Tuang terus Sudah 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 seperti ini Pistonnya masukin Gelasnya taruh Nah gue biasanya Ini pakai Apa ya Di Pre-infuse dulu Sedikit Jadi tekan pelan dulu Oke Baru teman-teman Tekan Nah Keluar Nanti gue akan kasih lihat Gimana kremanya Oke Tepan terus Ekstrasinya Sekitar 20 Sampai 25 detik Cukup Oke Nah tekennya Nanti kalau udah Kalau pistonnya ini Udah rata Sama silindernya Berhenti Karena takut apa Takut silikon yang tadi Itu yang di shower screen Yang warna merah itu rusak Gitu Oke Sudah Teman-teman Lihat Kremanya Oh Tebel banget loh ini Coy Tebel banget Bagus Oke Sekarang kita Coba dulu Rasanya Kembali lagi Masalah rasa ini Tergantung dari selera Dan tergantung dari lidah Masing-masing Keremanya tebel loh Ini bagus Teman-teman Lihat tuh Ini rasanya Gak usah Kita nyari-nyari banget Coklatnya Berasa banget Kalau teman-teman pernah Makan coklat yang Dark coklat Gitu ya Dark coklat Kan abis kita makan Terus Ada Kayak agak Ada asem-asemnya Itu mirip-mirip banget Terus Pada saat baru pertama Masuk ke mulut Dark coklat itu Setelah itu Teman-teman Bakal ngerasain Manis-manis Kayak Karamella Ada sedikit Berasa Tapi Karamellnya tuh Bukan karamell yang Warna coklat tua Dia karamellnya tuh Yang bener-bener Gula baru Jadi coklat sedikit Nah Kayak gitulah Mirip-mirip Bodinya medium After testnya Bener-bener clean Nah ini coba Gue diemin Sampai suhunya Agak turun Seperti biasa kan Nah Sekarang kita balik Ke flare ini sendiri Jadi yang pertama Menurut gue Dia ini Hampir mirip Dengan Prexo Hampir-hampir Hampir mirip Tapi Gue ngerasa Prexo itu Rasanya Lebih kuat Keluarnya Dibandingkan ini Mungkin Karena Ya itu Prexo kan Tekanannya Akan lebih stabil Kita puter Nah kalau ini Ini semua tergantung Ke Kekuatan Tekannya Teman-teman Semakin teman-teman Kuat Gue rasa Rasanya akan Semakin keluar Nah Terus Cara bersih ini Juga gampang banget Tinggal teman-teman Tinggal teman-teman Buka Gini Bukanya Seperti yang Pertama kali Teman-teman Pasang Ini hati-hati Agak panas Dibuka Nah biasanya Ini suka Masih ada air Nih itu kan Nah Dibuka Nah teman-teman Lihat Ininya Ampasnya Gampang banget Keluarnya Tinggal diketok-ketok Doang Oke Langsung keluar Ini teman-teman Tinggal bilas Pakai air Dicuci Nah Kalau alat-alat Manual Seperti ini Disarankan Abis teman-teman Cuci Jangan langsung Dipasang lagi Dilap dulu Karena di dalamnya Kan masih basah Kenapa? Supaya Enggak Berjamur Gitu teman-teman Oke Udah gitu Gue denger Banyak keluhan Katanya Shower screennya Itu cepat Robek Kalau menurut gue Sih enggak Karena Karena gini ya Shower screennya Dia ini Akan cepat Robek Kalau teman-teman Tadi pada saat teman-teman Teken Teken Levernya ini Itu sampai Bener-bener mentok Udah mentok Teman-teman Paksa Otomatis Dia kan Piston yang tadi Akan neken Bagian merah-merah ini Kan Nah Itu mungkin Akan cepat Cepat robek Selama teman-teman Teken Setelah udah berhenti Terus Teman-teman Stop Ya Gue rasa itu Aman-aman aja Nah Terus teman-teman Perhatikan Ini Nah Ini teman-teman Lubang-lubang yang kecil ini Harus teman-teman Perhatikan Harus bener-bener Bersih Supaya Air yang ngalir itu Stabil Nah Terus Untuk siapa sih Flare ini Nah Kalau menurut gue pribadi Ini dipakai untuk Kedai Kecil Bisa Tapi teman-teman Harus beli Spare Brewhead nya dia Yang udah Oten jual Sepaket Jadi teman-teman Setiap Langsung beli Flare nya ini Terus Dapet Brewhead nya 2 Gitu Nah itu Jadi bisa cepat Bisa cepat Ngerjainnya Dan customer Nunggunya Gak terlalu Lama Gitu Ya Kedua Itu untuk Teman-teman yang mau Untuk traveling Juga cocok Bisa Karena Udah dapet sama tasnya Gak terlalu besar Juga tasnya Memang agak banyak Part-partnya ya Tapi kalau teman-teman Suka Ini menurut gue Cocok Banget sih Gitu ya Karena Bisa menghasilkan Espresso Yang ini sih Kenceng Bisa Bikin melek Bener Nah Ini pas udah dingin nih Pas kita cium aja Karamelnya udah berasa loh Sumpah ini udah dingin Minum pertama Malah yang naik Karamel Terus ada buah apa ini ya Aduh Pokoknya ini ada rasa buah Tapi gue gak tau nih Buah apa Kayak apa ya Antara plam atau peach deh Apa peach ini Pokoknya ini ada Terasa buahnya banget Menurut gue ini untuk Kalau gue pribadi ya Gue akan lebih cocok Pakai ini untuk Americano Jadi SCDT gak terlalu tinggi Terus Bodinya juga pas Ini bener-bener enak Diminum tuh kayak Siang-siang ya kan Udah mulai ngantuk Nih lagi gawe kan Ngantuk-ngantuk Minum Ini sih Mantep sih Bener sih Cocok jadi bener-bener bikin Melek bos Jadi gak Abis Makan siang Abis kenyang Blow on Gitu gak Abis makan siang Perut keisi Minum kopi ini Mantep Oke Nah terus buat temen-temen Yang berminat sama Flare Espresso Maker ini Silahkan langsung Cek Instagramnya OtenCafee Atau nanti gue akan Taruh link Di deskripsi Silahkan cek Kalau temen-temen juga Mau beli Pana Cafe ini Kopi ini Dia biasanya ada di Semarang Silahkan nanti gue akan Taruh kontak personnya Dan Instagramnya dia Langsung cek aja Ya Seperti biasa Kalau video gue Membantu Silahkan temen-temen Klik Tombol like Kalau temen-temen Ada pengalaman Mengenai Alat ini Silahkan komen juga Supaya kita bisa Saling bantu Mungkin ada temen-temen lain Yang masih galau Aduh gue mau ambil gak ya Mau ambil gak ya Nanti bisa terbantu Terus klik Tombol share Supaya semakin Banyak temen-temen lain Yang tahu Kalau Kopi Indonesia itu Luar biasa Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk dapet Info-info berikutnya Mengenai alat-alat kopi Atau Pembahasan-pembahasan Gue yang Seperti video-video itu Yang nyeleneh-nyeleneh Yang santai-santai lah ya Oke sekian video gue Mengenai Flair Espirosa Magrani Sampai jumpa Di video berikutnya Thank you Sampai jumpa di video berikutnya